Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Seorang pemuda keturunan Indonesia, Zaki Soekarno, berai golden ticket dari juri Lionel Richie, Katy Perry, dan Luke Bryan di audisi American Idol. Pemuda yang tinggal di New Mexico, Amerika Serikat ini berkecimpung di music country, meski tetap senang mendengarkan lagu Indonesia. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Aprilia Putri dan kerabat kerja yang bertugas, undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya tidak ingat apa-apa dari audisi saya. Saya hanya masuk ke sana, dan saya tidak ingat apa-apa. Saya tidak ingat apa-apa. Tapi saya mempunyai banyak menyenangkan. Saya tidak ingat apa-apa dari audisi saya. Saya tidak ingat apa-apa dari dunia saya. Jadi, saya keluarga saya, kami mempunyai manusia. Saya biasanya pergi ke perjalanan di negara. Saya akan pergi ke roteos. Saya akan pergi ke roteos. Saya akan pergi ke roteos. Saya tidak ingat apa-apa dari dunia saya. Saya akan pergi ke roteos. Saya akan pergi ke roteos. Saya akan percaya. Saya akan ingat apa-apa dari dunia saya. Ibu kan nyanyi kayak Meli Guslo atau ST12, kayak gitu kan. So, from there, I was like, might as well be a singer as well. So, I started singing. They've always been super-super supportive. I don't seem quite often. So, when my sister was in the hospital, and then now. So, when I got that golden ticket, he was tearing up. Gak pernah kasih tau. Surprise aja untuk saya.